Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami TwinSuite Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba memperbaiki water pump bekas ini Apakah masih bisa digunakan dan seperti apa hasilnya? Simak video sampai akhir Dan kami juga akan memperbaiki rumah Dermostat ini Lihat hasil akhirnya Oke, langsung saja kita bungkar kedua water pump bekas ini Dalamannya masih seperti ini Masih bisa kita manfaatkan Kita ukur jarak puli yang kecil Karena kita akan menukarnya Akan kita pasang pada mobil yang menggunakan puli yang kecil Kemudian kita press untuk melepaskan puli Terima kasih telah menonton! Pasang kembali puli sesuai ukuran yang tadi Selanjutnya gerinda stopper selang Supaya selang lebih masuk Untuk mengganti bagian depan yang keropos Bersihkan juga semua kotoran Supaya tampil lebih menggilap Ini hasil sementara Nanti kita maksimalkan lagi Water pump ini tidak bunyi Dan tidak ada bekas bocor Dan ini water pump yang satunya Dan ternyata masih ada bagian yang bisa dimanfaatkan Kita gunakan penutup belakangnya Untuk membuat penutup air belakang silinder head Kita tabur sesuai lubang penutup air silinder head Lalu dipotong Ini penutup air belakang silinder head Yang sudah keropos Yang akan kita ganti Inilah hasil akhirnya Dari restorasi water pump bekas Dan ini limbahnya Ini menjadi penutup air belakang silinder head Yang nanti kita cat sebelum pemasangan Ini rumah termostat yang sudah menggilap Yang kita kasih clear Water pump yang masih bisa Kita gunakan lagi Dan juga sudah kita clear Langsung pasang pada mesin Tambahkan sealer Supaya tidak bocor Hasil dari penutup water pump bekas Yang sudah kita cat Terima kasih telah menonton! Rakit water pump Buatkan gasket baru Tambahkan juga sealer Supaya lebih rapat Terima kasih telah menonton! 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 dengan 3 baut ukuran 12 pasang juga rumah thermostat selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati